Bisa seperti itu sih, apalagi anak cowok ya jarang ya Perempuan aja kadang bisa lupa sama orang tuanya Ini anak cowok, sebatang karak, dia ngurus ibunya tanpa apapun Perfect banget sih Berdua sih, bet Rasa penasaran emang tinggi ya dari tanggara sampai kemari Yang aku pikir tuh anak cowok sekitar umur 20-an Ya 20-an ya, gitu kan udah belasan tahun kan dia tinggal tanpa listrik dan tanpa air gitu Aku aja padam listrik satu jam itu yang ketumbar yang gak betah gitu Dia hampir belasan tahun tadi Berasa sih kayaknya Makanya aku langsung survei kesini ternyata alhamdulillah dapet sih nanya-nanya Sama liat di medsos juga kan Kadang beritanya kurang lengkap, ada yang bilang dicapung, ada yang bilang di kalender ya Akhirnya dapet juga Mbak, dari mana asalnya mbak? Aku Cipondo Tangerang ya? Tangerang Wah, jauh-jauh Iya, penasaran saking viral beritanya itu ya Haruslah Tapi pas udah ngeliat gimana nih rasa penasaran udah terbayar kan? Iya, sekarang sih kalau aku liat rumahnya agak lebih baik ya, sangat lebih baik Beda sama kemarin aku liat yang masih banyak pohon Aduh bener-bener kayak gak layak sih rumah semewah ini loh Gak layak kalau menurut aku Mbak melihat sosok Tiko sendiri seperti apa nih menurut pandangan mbak sendiri? Aku rasanya pengen banget nanti suatu saat anak aku bisa seperti itu sih Apalagi ini anak cowok ya, jarang ya Di Google sekarang kenapa ada anak belasan tahun tinggal tanpa listrik dan tanpa air itu dia ngurus ibunya yang ada gangguan jiwaan Akhirnya ya anak ibu aja cerita-cerita ya Dia cuman atasin air mata aja sih Makanya gak berani ngajak anak takut dia mewek kan Jadi gue aja yang penasaran disini Melihat perjuangan Tiko yang selama belasan tahun merawat ibunya yang dalam kondisi ODGJ Buat Tiko sampai habis netak-netak bener-bener perfect buat seorang anak yang tanpa ayah hidupin ibunya Dari keadaan yang apa adanya walaupun dia punya rumah mewah Bener-bener Tiko God bless you Bener-bener anak Yang didambakan seorang ibu mungkin orang tua di luar sana lah kayak gitu Ini kan sebagai selebgram lah bisa dibilang gitu ya Ada yang mau ajak gak sih sama temen selebgram? Iya Pengennya sih seperti itu Tapi dilihat nanti sama kondisi dan situasi juga ya mudah-mudahan ya Dari temen-temen ya bisa ya buat Tiko ya Karena jarang-jarang loh Kalian juga pasti punya hati nurani Kita sebagai perempuan apalagi ibu ya Pasti merasa perjuangan Tiko Bener-bener salutnya Indah hari ini kan udah melihat rumahnya nih saking penasaran ya Sekarang gimana udah nyampe di depan rumahnya Ya seneng aja gitu bisa nyaksin Wah ternyata rumahnya sekarang udah bersih lah Bantuan warga dan orang-orang Yang dengan Tiko mungkin ya Sama orang-orang berbaik hati sama Tiko Ya Tuhan baru kirim bantuan sekarang ke Tiko Semoga Tiko sama ibunya sehat selalu ya Semangat sayang masih banyak yang sayang kalian kok Indah sendiri ada rencana memberikan mungkin sedikit bantuan Wah oke insya Allah mudahannya Ini memang sengaja dari Cipondo kesini? Iya emang sengaja dari Cipondo kesini Dari Cipondo ke dunia hampir Ini kan karena sore tadi Dua jam macet lah ya Jalanan pulang kerja biasa orang-orang Ya gak apa-apa sih Sakingnya pengen ini beneran Kan kadang medsos itu ada yang Ya tau sendiri lah Akhirnya disini bener-bener dipercaya Gimana Indah hari ini melihat rumah yang begitu mewah Yang belasan tau terpengkala ya Ya melihat rumah yang mewah sih Sebenernya sangat disayangkan sekali ya rumah mewah Kayak gini Kayak gak ada kebahagiaan Tapi disini kita bisa menilai Bahwa gak semua uang itu bisa cari kebahagiaan lah Cukup kasih sayang mereka sebenarnya contohnya itu Kebahagiaan yang sesungguhnya Di dalam kata Oke Indah Doa buat Tiko dan ibunya yang lagi di rumah siapa Doa buat Tiko dan ibunya Semoga kalian sehat terus Tuhan selalu lindungi kalian Semangat Jangan takut Karena semua pasti akan indah pada waktunya Semangat Tiko Terima kasih udah jadi anak yang perfect dan baik Dan berbakti kepada orang tua ya Iya mudah-mudah nanti gue anak gue pun nih Bisa lah mencontohnya dia Ya jangan sampai sih kalau gue dapat Penyakit seperti itu ya siapa juga yang mau kan Cuman ini benar-benar salut Nanti kok Perfect banget gitu Jadi seorang anak Tapi dengan dibanjiri Iming-iming untuk sebuah pekerjaan gitu kan Dari pihak-pihak pengusaha terutama Indah sendiri melihatnya seperti apa sih Apakah ini bentuk Kependulian Anugrah Artinya berkah seorang Anak yang berbakti Terhadap orang tua ya Mungkin bisa jadi Kebaikan Tuhan itu dari macam caranya Kan kita gak tau Mungkin ini waktunya buat Tiko bangkit Mungkin ini juga jawaban doa dari Tiko dan ibunya Kita kan gak tau ya kan Akhirnya ya Berkat orang-orang terdekat Mungkin yang tau awalnya menemukan rumah ini seperti apa Dan menemukan Tiko dengan ibunya ya Ini emang mudah jalan ya Kalau menurut saya Tiko Indah menurut Tinda Tiko ini kan ditawarkan oleh pengusaha yang lagi viral juga Si John Belaf itu Ditawarkan dengan digaji 10 juta per bulan Menurut Tinda gimana? Ya mungkin Rezeki buat Tiko juga gitu Mungkin ya Rezeki buat Tiko juga ya Kenapa gak salah Dicoba gitu Ya mungkin Orang juga Berbaik hati ya kan Pekerjaannya Itu rezeki sih Kalau menurut aku dari Tuhan Ya terima aja sih sebenernya Oke Terima kasih Oke makasih Aku bangun dulu ya Oke Terima